Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya semoga Allah, membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Mongo disimak. Perubahan tiba-tiba yang terjadi di langit menyebabkan semua orang tercengang. Banyak mata menatap tangan Han Feng saat dia perlahan menariknya dari tubuh protektor Tai. Hati mereka tanpa sadar kedinginan ketika mereka melihat senyum liar di wajahnya. Orang ini, hatinya benar-benar ganas. Dia benar-benar bisa bertindak melawan temannya tanpa ragu-ragu. Taktik jahat dari Han Feng ini memejutkan banyak orang. Ketidaksukaannya dalam hati banyak orang juga menjadi lebih besar. Ini termasuk Old Ying San. Meskipun dia tidak dianggap orang baik, dia tetap tidak akan melakukan sesuatu yang tidak tahu malu seperti menyerang teman-temannya. Selain itu, jika Han Feng mampu menyerang pelindung Suan tanpa keberatan, kemungkinan Han Feng bisa memutuskan untuk menyerang Old Ying San tanpa merasakan beban sedikitpun. Han Feng tidak menyadari pikiran di dalam hati setiap orang. Pada saat ini, semangat pelindung Suan berangsur-angsur menjadi ilusi setelah kehilangan tubuhnya karena tindakan membunuh Han Feng yang tidak terduga. Han Feng dengan acuh tak acuh melihat roh yang telah menjadi ilusi dan sudut mulutnya terangkat menjadi senyum rakus yang rakus. Dia melebarkan mulutnya dan kabut hitam teraglomerasi di dalam mulutnya. Segera berubah menjadi spiral hitam yang aneh. Kekuatan hisap melonjak saat dia menelan semangat pelindung Suan. Tubuh Han Feng segera bergetar setelah roh pelindung Suan memasuki tubuhnya. Aura yang sangat kejam namun megah menyapu dari tubuhnya seperti tornado. Udara di sekitarnya lari di bawah tekanan aura seperti itu. Kabut hitam yang begitu padat hingga hampir menutupi pikirannya melonjak keluar dari tubuh Han Feng. Sementara auranya melonjak, ukuran Han Feng juga jelas diperluas oleh dua lingkaran. Bahkan ada beberapa gelembung yang terbentuk oleh energi dan mulai meronta-ronta di kulitnya. Jelas, Han Feng telah memperoleh kekuatan spiritual yang sangat luar biasa setelah menelan roh pelindung Suan tetapi kekuatan-kekuatan ini adalah sesuatu yang sulit dikendalikannya. Itu karena kurangnya kontrol apakah gelembung energi ini terbentuk. Han Feng tidak pernah ragu ketika dia menyerang dan membunuh pelindung Suan dia juga tidak ragu ketika dia menelan semangatnya. Tindakannya sangat halus dan alami. Oleh karena itu, pada saat semua orang pulih mereka merasakan aura agung yang melonjak keluar dari tubuh Han Feng. Kekuatan aura ini adalah sesuatu yang bahkan dokter peri kecil lebih rendah. Menurut perkiraannya, kekuatan Han Feng saat ini seharusnya sudah mencapai puncak bintang lima dosong. Dia satu tingkat lebih tinggi bila dibandingkan dengan dokter peri kecil. Alice Xiao Yan merajut saat merasakan aura yang menyebar dari tubuh Han Feng. Pemandangan yang menjijikkan seperti menelan jiwa bukanlah sesuatu yang telah dia lihat untuk pertama kalinya. Tampaknya sebagian besar orang-orang dari Hall of Souls tahu keterampilan ini. Keterampilan yang menyebabkan seseorang merasa jijik tak terbandingkan. Mengandalkan menelan semangat pendamping untuk memperkuat kekuatan sendiri mungkin menghasilkan sekuel yang cukup parah di masa depan, tetapi mereka setidaknya akan dapat memperoleh kekuatan sementara untuk waktu tertentu. Aku akan berurusan dengannya, mata umu keabuan dari dokter peri kecil menatap Han Feng. Dia merasakan aura naif dan dengan lembut berbicara. Bersama-sama, bantu aku mengulur waktu. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan nafas saat dia menjawab dengan suara yang dalam. Ah, meski mungkin ada kesulitan dalam mengalahkannya dalam kondisinya saat ini. Aku benar-benar yakin bisa menunda dia. Dokter peri kecil tersenyum manis dan menganggup. Usahakan agar kamu tidak melepas segel tubuh racun yang buruk. Xiao Yan melirik senyum bergerak di dokter peri kecil sebelum menghela nafas pelan. Dokter peri kecil sedikit terkejut ketika dia menjawab dengan lembut, aku akan mencoba yang terbaik. Namun, lawan yang kita hadapi saat ini tidak lemah. Akan sangat sulit untuk berurusan dengan mereka jika aku tidak membuka segelnya. Xiao Yan tertawa pahit setelah mendengar jawabannya. Dia berkata, Alasan aku meminta kamu untuk mengikuti di samping aku adalah untuk membantu kamu mengontrol racun tubuh yang bijak. Sebaliknya, waktu sampai tubuh racun sedih kamu meletus semakin dekat. Jika ada situasi yang tiba-tiba terjadi dan sesuatu terjadi pada kamu, bagaimana kamu berharap aku memiliki kedamaian pikiran. Dokter peri kecil tersenyum lembut. Dia berkata, Meskipun periode waktu ini penuh dengan bahaya, aku jauh lebih bahagia daripada saat aku sendirian di kerajaan Cuyun. Oleh karena itu, jika sesuatu terjadi, itu karena aku memiliki nasib yang buruk. Ini tak ada kaitannya dengan kamu. Apakah kamu pikir itu aku akan berpikir seperti ini? Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Si dokter peri kecil menutupi mulut kecilnya, dan bulu mata panjangnya menyatu. Dia berkedip saat dia tertawa, dan berkata, Sepertinya kamu tidak akan. Apakah kamu menggoda? Jika ya, kamu semua bisa bersiap untuk mati. Suara dingin yang mengandung niat membunuh yang tak tertandingi tiba-tiba berbunyi, mengganggu percakapan antara Xiao Yan dan dokter peri kecil. Mata mereka meluncur ke Han Feng, yang tergantung di langit tertutup kabut hitam. Pada saat ini, sepertinya Han Feng sudah menyerap kekuatan spiritual pelindung Xuan. Ini menyebabkan kekuatannya melompat ke depan untuk waktu yang singkat. Saat dia merasakan energi kuat yang mengalir di dalam tubuhnya, rasa takut sedikit yang dia rasakan untuk dokter peri kecil benar-benar lenyap. Niat membunuh yang padat yang sulit dipadamkan menggantikannya. Han Feng diskors di langit. Di bawah penutup kabut hitam di sekitarnya yang melakukan perjalanan ke segala arah, dia muncul seperti iblis yang telah naik dari neraka, penuh dengan kejahatan dan aura yang gelap dan dingin. Dokter peri kecil mengambil beberapa langkah saat dia berjalan melalui udara kosong. Gelombang Doki berwarna abu-abu yang megah mengalir keluar dari tubuhnya seperti air banjir setelah dia perlahan mengambil beberapa langkah ke depan. Doki-nya kemudian berlama-lama di sekitar tubuhnya. Jejak bau aneh muncul, sifat korosif yang sangat kuat yang terkandung dalam Doki menyebabkan bahkan udara untuk mengirimkan gelombang keasaman yang tidak biasa. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan nafas saat dia melihat dokter peri kecil, yang telah melangkah maju. Matanya mengungkapkan ketidakpeduliannya saat dia melirik Han Feng. Setelah itu, Xiao Yan perlahan melangkah mundur. Green Lotus Core Flame, Fallen Heart Flame, dan bahkan Bone Chilling Flame diam-diam muncul saat dia melangkah mundur. Huff! Han Feng mengerti apa yang direncanakan Xiao Yan setelah melihat tiga api surgawi di sekelilingnya. Dia segera mendengus dingin. Mendengus itu dibungkus oleh Doki yang kuat dan dengan cepat menyebar. Udara berpluktuasi sedikit kemanapun biar lalu. Ketidakpedulian yang dingin muncul di mata si keunguan si peri kecil. Dia melambaikan tangannya yang halus, dan Doki berwarna abu-abu yang berlama-lama berlama-lama di sekelilingnya bergerak dengan peluit, membentuk tirai cahaya besar Doki muncul di depannya. Gelombang sonic terus berlanjut sebelum akhirnya bertabrakan melawan tirai cahaya Doki dengan bang, menyebabkan riak naik di permukaan. Zing! Gelombang sonic tiba-tiba menabrak tirai cahaya. Namun, itu tidak menghancurkan tirai cahaya. Ini hanyalah serangan yang sedang diperiksa oleh Han Feng. Dia mengatupkan satu tangannya lagi, dan kabut hitam di sekitarnya dengan cepat berkumpul, berubah menjadi pedang panjang yang sangat besar sepanjang seratus kaki. Jeritan sengit yang tajam berulang kali ditularkan dari Longswet. Sebuah jari spiritual samar-samar terpancar dari seluruh tubuh pedang. Pergi! Tatapan Han Feng dipenuhi dengan niat membunuh yang keras. Dia menjentikan jarinya dan seruan dingin ditularkan dari mulutnya. Longswet kabut besar gemetar sebelum secara bertahap berubah ilusi. Kesendirian melintas di mata dokter peri kecil saat dia menyaksikan Longswet yang tidak biasa. Dia bisa dengan jelas merasakan apa jenis energi menakutkan yang terkandum dalam pedang hitam. Doki dan kekuatan spiritual bercampur satu sama lain. Kekuatan yang terbentuk dari campuran mereka jauh lebih kuat dari Doki biasa. Dokter peri kecil menghirup nafas dalam-dalam. Tangannya yang panjang tiba-tiba membentuk segel. Segera, gelombang Doki yang kelabu tua mulai menyembur dari tubuhnya seperti air mancur. Sky Corosive Rain. Doki terbang ke langit dan dengan cepat diaglomerasi menjadi lapisan awan berwarna abu-abu. Segera hujan berwarna abu-abu yang tersebar dari atas ke segala arah. Badan cairan berwarna abu-abu ini mungkin tampak tanpa energi. Tetapi orang bermata tajam akan dapat melihat bekas luka hitam yang sangat redup muncul di udara di mana tetesan hujan jatuh. Tetesan hujan yang mengandung racun mematikan tidak mendarat di tanah. Ketika mereka menuruni jarak tertentu, mereka tiba-tiba akan menyebar sebelum berubah menjadi gas beracun yang naik dan masuk kembali ke awan kelabu. Setelah itu, mereka sekali lagi berubah menjadi titisan hujan dan tersebar ke bawah. Siklus ini berulang tanpa henti. Kik, kik, tetesan air hujan abu-abu yang padat jatuh dari langit ketika sosok hitam menerobos udara dan muncul di tengah hujan. Pedang-pedangnya yang tajam melesat menuju dokter peri kecil. Namun, momen longsu berwarna hitam yang sangat besarot memungkapkan dirinya. Hujan yang tak terhitung jumlahnya tampaknya ditarik oleh kekuatan hisap saat mereka menembak ke arah itu dari segala arah. Kabut hitam di permukaan longsuet memancarkan gelombang cici terdengar karena secara bertahap menjadi redup. Kecepatan menembusnya juga menjadi sangat lambat, tampak seolah-olah telah dimasukkan ke dalam rawa yang sangat dalam. Han Feng di kejauhan mengerutkan kening ketika dia melihat itu longsuet kabut hitam tampaknya mengalami kesulitan maju bahkan satu inci dalam hujan. Taktik dokter peri kecil itu aneh. Kekuatan racun kuat semacam ini bahkan bisa mengikis doki. Mungkin sulit bagi aku untuk mengalahkan kamu di masa lalu. Sekarang, bagaimanapun, nyanyian rohani, senyum dingin muncul di wajah Han Feng. Tangannya tiba-tiba berubah dan kekuatan spiritual yang sangat kuat melonjak dari antara alisnya. Bersenandung, longsuet kabut hitam gemetar intens sementara kekuatan spiritual mengalir. Segera, gelombang sonic yang aneh menyebar dari dalamnya. Tubuh dokter peri kecil sedikit gemetar ketika gelombang sonic memasuki telinganya. Gelombang rasa sakit menusuk yang ditularkan dari dalam rohnya menyebabkan ekspresinya berubah. Longsuet kabut hitam ini mampu menyerang roh seseorang. Kekosongan muncul di dalam mata ungu keunguan sang peri kecil saat arwahnya rusak. Longsuang kabut hitam meraih bukaan ini dan berubah menjadi petir berwarna hitam yang menerobos batasan hujan. Ini membawa kekuatan yang tajam karena dengan kejam menembak ke arah titik vital dokter peri kecil, tenggorokannya. Angin tajam menghasilkan jejak darah kecil di leher panjang salju putih dokter peri kecil. Namun, pada saat ini, kekosongan di dalam mata dokter peri kecil tiba-tiba menghilang. Mata awalnya yang keabu-abuan berwarna ungu langsung berubah menjadi mata berwarna yang berbeda yang murni ungu dan murni abu-abu. Pada saat ini, segel tubuh racun bijaksana sekali lagi diaktifkan. Ruang di depan dokter peri kecil anehnya menjadi jauh lebih terdistorsi dengan transformasi matanya. Kecepatan longshot berwarna hitam, yang sepertinya telah melesat seperti kilat, melambat lagi ketika memasuki ruang yang terdistorsi. Sky Sinister Poison Hand Sebuah suara yang hampa akan emosi apapun diludahkan keluar dari mulut dokter peri kecil. Segera, doki keabu-abuan dan ungu melondak keluar dari tubuhnya. Langsung membentuk dua tangan doki yang sangat besar. Tangan doki ini diperpanjang dan segera meraih longshot kabut hitam. Pedang kabut hitam besar mengalami kesulitan menembus lebih jauh setelah menghadapi perlawanan semacam itu. Namun, aura pedang yang tajam, gelap, dingin di ujungnya menyebabkan kulit dokter peri kecil memancarkan gelombang rasa sakit yang menusuk. Setelah menelan semangat pelindung Suan, kekuatan Han Feng lebih besar dari mulutnya. Itu secara alami tidak lagi rileks seperti di masa lalu untuk memblokirnya. Lagi pula, setiap tingkat bintang dalam kelas dozong adalah celah yang sangat besar. Itu cukup sulit untuk melompati itu. Tangan doki ke abu-abuan ungu dan longshot kabut hitam turun ke jalan buntu. Kesaat kemudian, kilatan dingin berkedut melalui mata dokter peri kecil. Segel di tangannya tiba-tiba berubah dan tangisan lembut meludah dari mulutnya. Teriakan itu baru saja terdengar ketika tangan doki besar diperluas. Segera, salah satu dari mereka meraih ujung pedang sementara yang lain meraih gagangnya. Doki ke abu-abuan ungu, yang sangat korosif, dengan cepat mengepung pedang. Setelah itu, pedang itu tiba-tiba patah. Retakan terdengar, raha, suara jernih terdengar di langit. Orang bisa melihat itu longshot kabut hitam besar telah dipecah menjadi dua oleh dokter peri kecil. Kekuatan doki dan spiritual yang terkandung di dalamnya dengan cepat terkicis oleh doki berwarna ke abu-abuan. He, kebuk Han Feng juga bergetar ketika longshot kabut hitam dihancurkan secara brutal oleh dokter peri kecil. Tenggorokannya mengeluarkan suara samar saat dia tertawa dengan cara gelap. Satu benar-benar tidak dapat mengatakan itu seorang wanita sepertimu akan memiliki taktik yang sangat kuat. Namun, meski telah menghancurkan pedang rohku, sepertinya roh berkilauan itu telah memberimu waktu yang sulit, kan? Wajah dokter peri kecil itu dingin dan acuh-ta'acuh. Dia mengabaikan kata-kata Han Feng. Tangannya yang lembut yang membentuk segel bergetar dengan lembut beberapa kali. Cahaya pedang roh yang tidak biasa kebanyakan mengabaikan pertahanan dokinya, dan malah menyerang arwahnya. Seandainya dia bukan elit dozong dan tidak memiliki kekuatan spiritual yang besar, kemungkinan dia akan mengalami luka serius kali ini. Doki perlahan berputar di tangan dokter peri kecil. Rasa sakit dan mati rasa yang menusuk secara bertahap memucat. Matanya melirik Xiao Yan, yang menaruh semua perhatiannya pada menggabungkan teratai api. Akhirnya, dia menghela nafas lega setelah merasakan itu lotus api di tangan Xiao Yan sedang menggumpal menjadi bentuk embriyo. Pada saat ini, Han Feng sama merasakan getaran energi menakutkan menyebar dari tangan Xiao Yan. Ekspresinya sedikit berubah. Dengan sedikit gerakan tubuhnya, dia langsung menghilang dari tempat dia sebelumnya. Dia muncul lagi tidak terlalu jauh dari Xiao Yan. Namun, sebelum dia bisa maju lagi, sosok anggun muncul di depannya seperti belatung di tulang tarsal. Dia mengayunkan koko tajam ke abu-abuannya. Mereka dengan lembut memotong langit saat mereka menembus dadanya. Hati Han Feng menjadi marah setelah tubuhnya diblokir. Langkahnya dengan lembut melangkah ke samping, menghindari serangan dokter peri kecil. Seketika, sosoknya melintas dan sekali lagi bergegas menuju Xiao Yan tanpa menyerah. Namun, dia hanya mengambil beberapa langkah ketika dokter peri kecil sekali lagi muncul di depannya. Ini berlanjut beberapa kali, menyebabkan wajah Han Feng dikenuhi dengan warna kerijauan. Dia mengeluarkan teriakan dingin dan kuat doki melonjak keluar, berpergian ke segala arah. Angin dari tubuhnya terdengar seperti guntur menyerang karena membentuk badai, gelap dingin yang menyapu menuju peri dokter kecil. Dokter peri kecil tidak berani sedikit serangan marah Han Feng. Doki dalam tubuhnya diedarkan ke kecepatan maksimumnya. Membatalkan segel tubuh racun hijaksana juga menyebabkan racun dalam doki-nya menjadi lebih kuat. Racun ini adalah yang paling ditakuti oleh Han Feng. Oleh karena itu, dia tidak berani mencoba apapun yang berisiko selama pertukaran ini meskipun telah mendapatkan keuntungan. Dua sosok buram saling berpapasan dengan cara yang seperti kilat di langit. Seorang ahli biasa tidak bisa even melihat angka-angka dari dua ini. Hanya mereka yang memiliki mata tajam yang bisa menggunakan bantuan riak yang diciptakan untuk menunci kedua sosok itu. Sukian dan Old Ying San saling berhadapan dari jauh tidak jauh di bawah medan pertempuran dokter peri kecil dan Han Feng. Mereka tidak menggunakan kekuatan penuh mereka dalam pertukaran sesekali mereka karena Old Ying San sudah memiliki gagasan yang mundur di dalam hatinya. Dia tahu itu serikat yang disebut hari ini kemungkinan besar akan gagal. Selain itu, kelompok Xiao yang jelas memiliki dendam yang sulit untuk diselesaikan dengan Han Feng. Semua yang dia cari, di sisi lain, adalah selipat transformasi tubuh bodhisattva. Dia tidak ingin berpartisipasi dalam semua masalah yang bermasalah antara yang lain. Oleh karena itu, dia tidak mengungkapkan kemampuan apapun saat bertarung dengan Sukian. Sukian mengerti hal ini. Bagaimanapun, tujuannya adalah untuk menunda Old Ying San dan mencegahnya dari intervensi dalam pertempuran di atas. Karena Old Ying San senang untuk menunda waktu, Sukian secara alami tidak akan keberatan. Jika Han Feng tahu itu penolong yang telah dia habiskan untuk mengundang adalah bermain krik seperti itu pada saat kritis ini, sepertinya dia akan sangat marah karena dokunya bahkan tidak akan bisa mengalir dengan baik. Tanah terbuka itu benar-benar sungguh. Pada saat ini, para ahli yang diundang oleh kedua belah pihak tidak bertarung karena mereka tahu itu medan perang yang sebenarnya berada di atas. Mereka hanya di sini untuk dukungan dan bukan penggunaan yang sebenarnya. Meskipun banyak ahli yang hadir akan dapat menimbulkan ancaman terhadap Doh Sung jika mereka bergandengan tangan, mereka tidak cukup bodoh untuk melakukan sesuatu yang mengharuskan mereka untuk mempertaruhkan hidup mereka dan meninggalkan elit Doh Sung tanpa alasan. Masalah hari ini adalah dendam antara Xiao Zed dan Demon Clan Pali, Xiao Yan dan Han Feng. Para ahli ini tidak ingin terlibat dengan masalah ini, lagi pula, jika mereka berdiri di pihak yang salah, mereka akan berakhir menderita di masa depan. Oleh karena itu, tetap netral pada saat ini dan tidak membantu kedua pihak adalah pilihan yang paling tepat. Cukup banyak orang yang dengan tenang menghapus keringat dingin ketika mereka menyaksikan momentum pertempuran yang menyebutkan di langit. Pertarungan antara para ahli kelas Doh Sung memang mempesona. Kekuatan megah seperti ini di mana orang bisa mengguncangkan ruang dengan mengangkat tangan seseorang adalah tingkat yang tak terhitung jumlah orang yang dikejar. Belaat, sebuah ledakan energi yang intens bergema di langit dengan bang. Kembang api doki yang kental disertai badai kuat seperti riak saat itu menyebar. Dua sosok penyeberangan juga cepat mundur dengan langkah kaki berat. Kaki dokter peri kecil dengan kejam menginjak udara kosong. Setiap kali kakinya mendarat, udara akan mengeluarkan gelombang. Ini berlanjut selama lebih dari selusun langkah sebelum dokter peri kecil akhirnya menstabilkan tubuhnya. Dia dengan lembut menghirup dan menghembuskannya beberapa kali, menyeka benang darah di sudut mulutnya, dan mengangkat kepalanya. Tatapannya dingin-dingin saat dia memelototi Han Feng di sisi berlawanan dengan lengan bajunya hancur. Dibandingkan dengan dokter peri kecil, penampilan Han Feng sedikit menyedihkan. Secara keseluruhan, bagaimanapun, luka-lukanya jauh lebih ringan daripada luka dokter peri kecil setelah pertempuran yang menakjidkan sebelumnya. Kekuatannya sudah melebihi dokter peri kecil setelah menelan roh pelindung suan. Nafas dokter peri kecil itu perlahan tenang. Senyum dingin berangsur muncul di wajahnya. Dia bisa merasakan energi yang luar biasa liar dan penuh kekerasan, energi panas yang menakutkan merentang tidak jauh di belakangnya. Menggeser matanya sedikit, dia bisa melihat itu Xiao Yang mengepakkan sayap telangnya untuk tetap tergantung di udara tidak jauh di belakangnya. Sebuah lotus api tiga berwarna perlahan diputar di atas telapak tangannya. Ruang di sekitarnya membentuk benang letak spasial saat benda kecil ini berputar. Xiao Yang menganggup ke dokter peri kecil setelah melihat dia menangkap matanya. Mulutnya dengan lembut bergerak. Mata dokter peri kecil itu berkedip ketika dia menyerap suara yang dipularkan dari Xiao Yang ke telinganya. Dia segera menganggup tanpa ada yang memperhatikan. Sialan! Han Feng juga merasakan ketika lotus api di tangan Xiao Yang terbentuk. Ekspresinya langsung menjadi jauh lebih buruk karena hatinya mengutuk dengan keras. Mengutuk adalah satu hal, tetapi tindakan Han Feng tidak sedikitpun lambat. Dia jelas mengerti betapa menakutkan teratai api ini, bergabung dari tiga jenis api surgawi. Dia tidak berani meremehkannya. Kabut hitam pekat melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Hanya dalam waktu singkat, ia membentuk awan hitam yang menutupi langit. Kabut hitam tebal memancarkan rasa dingin yang menyebabkan seseorang merasa sangat tertekan. Kabut hitam menutupi langit. Ini memancarkan perasaan dingin seperti gelombang pasang. Gelombang menyapu terus-menerus seolah-olah tidak ada akhirnya. Laut kabut hitam ini terbentuk dari semua doki dalam tubuh Han Feng, dan memiliki kekuatan luar biasa. Senyum dingin mengalir di wajah Xiao Yan saat dia menyaksikan kabut hitam yang menutupi langit. Dia dengan lembut melambaikan lengan bajunya dan tiga lotus warna api meninggalkan telapak tangannya. Dengan jentikan jarinya, dengan cepat tertembak ke arah kabut hitam. Mata dokter peri kecil itu menatap tajam pada lotus api yang ditembakkan. Dia tiba-tiba menggigit ujung lidahnya ketika melewati kepalanya. Darah segar, yang mengandung sedikit warna ungu, diludahkan sebelum dilekatkan ke bagian teratai api. Cepat dan tarik, hati Xiao Li terkejut ketika melihat teratai api di tangan Xiao Yang terbang keluar. Dia segera menarik siang di sampingnya dan buru-buru menarik, dia tahu betapa menakutkan kekuatan teratai api itu. Sumei dan yang lainnya terkejut saat mendengar teriakan Xiao Li. Mereka tidak ragu-ragu karena mereka semua dengan cepat mundur keluar dari lembah seperti kelinci. Beberapa ahli dan pemimpin faksi di tanah terbuka juga mengikuti. Namun, beberapa orang yang lebih berhati-hati ragu-ragu dan menolak untuk mengikuti, takut mereka mungkin jatuh karena perangkap. Kelompok Xiao Li baru saja bergegas keluar dari lembah ketika tiga lotus api berwarna di langit, membawa ekor api yang indah, menabrak kabut dingin yang meresap ke langit. Belaar, keheningan berlanjut sesaat setelah lotus api bergegas masuk ke wilayah kabut hitam. Setelah itu, ledakan jiwa tiba-tiba bergema dari kabut hitam. Gelombang api yang menakutkan, setinggi seribu kaki, tiba-tiba menyebar dari kabut hitam. Seluruh lembah mulai bergetar dari gelombang api sisa yang menyebar. Dari seletakan besar mulai naik keluar seperti sarang laba-laba saat batu-batu besar jatuh dengan poni yang keras. Seluruh lembah yang dibangun dari black metal rock tiba-tiba runtuh. Setelah melihat adegan ini, ekspresi dari banyak ahli yang tidak pergi sebelumnya langsung berubah menjadi putih. Sekian alur cerita battle through the heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan sharenya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.